Ini salah satu adalah menantangkan MUU untuk Greenport. Jadi udah jelas Greenport yang kami tanda tangan tadi adalah pertama, semua pelabuhan-pelabuhan kami yang sudah naikin start jadi terminal peti kemas, itu basisnya kami akan merubah menjadi sistem elektrifikasi dan gasifikasi. Sistem diesel kami merubah ke elektrifikasi. Karena itu udah kami rasakan palet projectnya, nanti biasanya bisa dilihat di terminal peti kemas. Itu satu contoh, nanti pelabuhan-pelabuhan yang kami bangun akan semuanya basisnya Greenport. Sehingga nanti ke depan, emisi gas buah bisa kami kurangi lebih dari 40 persen. Menghemat bisa sampai sekedar 70 persen, bisa ada efisiensi juga. Karena penggunaan gas yang harganya berindah dari diesel. Dan emisi gas buah nanti kontor karena pelabuhan kita berada di dalam wilayah yang banyak perkotaan. Tentunya Greenport ini, semua kami melakukan ada 7 pelabuhan, 4 pelabuhan yang besar yang kami modernisasi. Ada totalnya 7, 4 terminal dengan 3 kantor. Dan 4 terminal itu semuanya, arahnya adalah nanti dia sudah dilengkapi garbar atas, sama seperti airport. Kemudian kami akan koordinasi untuk menempatkan tenan-tenan wisata yang diproduksi lebih aman, seperti Sarina, maupun juga pemerintah daerah yang punya tenan-tenan yang bisa dikerjasamakan, UMKM-UMKM yang ada di Sulawesi maupun Indonesia timur lain, di terminal-terminal modernisasi terminal yang kami siapkan. Terminal sudah jadi, tinggal sekarang aksesorinya kita tempatkan dan kerjasama dengan beberapa franchise-franchise, termasuk juga kenyamanan di dalam terminal sendiri, seperti tempat ibu menyusui, tempat pemainan anak dan sebagainya, termasuk tempat kegiatan-kegiatan yang sifatnya paman bacaan, bisa kita masukkan dalam. Dan di sini kami akan menggerakkan juga tenan-tenan yang bisa menghidupi atau menambah jumlah aksesoris yang ada di dalam terminal, sehingga terminal sudah nampak seperti airport. Dan kenyamanan yang paling penting, karena peningkatan level of service yang kami utamakan, dan itu strategi lain. Peningkatan level of service, produktivitas, dan efisiensi itu 3 poinnya yang kita kejar sekarang. Kami sejak 4 tahun lalu sebenarnya, atau 5 tahun lalu, sejak kami masih statusnya sebagai asisten senior manager. Kami mungkin yang menggerakkan pertama, melakukan in cleaning house dari proses lelang sebelum dinegosiasi dan ditetapkan pemenangnya. Proses lelang sudah kami lakukan dengan lelang umum dan semuanya, semua transparan. Namun sebelum tanda tangan negosiasi, kami juga tidak cukup sih, kami minta direview BPKP. Bukan berarti review itu untuk ada code and code kita berpihak ke satu, tidak. Justru review itu tuh kalau ternyata ditemukan bahwa prosedur internal kita salah, maka lelang akan mengetalkan. Dan itu terjadi, negosiasi ada yang pernah keliru, dan kami pernah menurunkan hasil rekomendasi kurungan 1.9 miliar dari negosiasi ini. Dan bukan berarti, lelang sekarang kami sekitar 7% sudah dengan IPRO, sudah online, tidak lagi manual. Jadi tidak ada, kalau terimikasi ada anggota komite tender yang melakukan itu, kami akan terutas. Perakhir ini juga kami akan melakukan rework pada seluruh penggawai sampai level GM. Dan memberikan juga punishment kalau sebetulnya keliru. Yang kami tantang untuk revenue yang lebih besar, efisiensi produkitas dan profit yang tinggi. Sehingga target kami tahun ini harus bisa mencapai 1p untuk labai. Aset kami sudah meningkat tajam, kami ingin bahwa tahun ini merupakan tahun produktivitas. Semoga pelindung 4 yang saya pimpin, saya minta seluruh stakeholder ikut organisasi dengan kami. Selain yang eksternal, selain yang internalnya, saya minta, saya ingin sejalan. Oke, kita menggerakkan kaki langkah kita untuk bisa membuat labuan ini menjadi betul-betul pintu gerbang pertumbuhan ekonomi daerah. Dan jadinya bisa mempunyai pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan sinergi Pak, belum lama kan Pelindo dan Raswa Pura dan lain-lain itu menaikkan dengan tetaminya Pak? Sudah, kami sudah menaikkan tetaminya di dalam kapes kami 6,41T-nya kami prioritaskan untuk kerjasama dengan Pertamina. Kerjasama itu bisa meningkatkan kami punya laba, akan meningkat untuk pendapatan di atas 1T. Efisiensi bisa sampai 15T untuk Pertamina. Karena Pertamina menjadikan konsolidasi volume storage-nya.